Intro Masih bersama saya Paulina Jaru dalam Kompas News Balikpapan Seorang oknum petugas keamanan harus mendekam di balik jurujitahanan kepolisian sektor Balikpapan Utara karena menjadi otak pencurian 4 buah ban bus beserta feltnya pada kamis siang akibat perbuatan pelaku perusahaan mengalami kerugian 20 juta rupiah Seorang petugas keamanan Ujang 38 tahun ditangkap petugas kepolisian sektor Balikpapan Utara karena mencuri 4 buah ban beserta felt di perusahaan bus tempatnya bekerja Bapak 2 anak ini menjalankan aksinya pada malam hari ketika sebagian besar karyawan telah pulang ke rumah Memanfaatkan tidak adanya kamera pengawas pelaku nekat mencuri ban beserta felt bus keluar dari perusahaan Kemudian barang curian tersebut dijual ke salah satu toko penjual ban bekas di kawasan kecamatan Balikpapan seharga 2 juta rupiah Setelah menjual ban, pelaku yang baru bekerja selama 1 bulan tersebut kembali ke perusahaannya tempat bekerja agar tidak dicurigai oleh rekan-rekannya Ujang mengaku pencurian tersebut baru pertama kalinya dilakukan di saat rekan-rekannya beristirahat Aksi ini nekat dilakukan lantaran gajinya sebesar 1,6 juta rupiah tidak cukup menghidupi istri dan kedua anak-anaknya Sementara Kepala Kepolisian Sektor Balikpapan Utara Ajun Komisaris Polisi Sarbini menegaskan akibat aksi pencurian ini perusahaan mengalami kerugian 20 juta rupiah Hasil kerja keras ada pencerahkan lapor bahwa silahkan ban mobilnya ban mobilnya ban mobil kejahat yang ada di depan ini ya seharga kemudian melaporkan ke sini dengan tonak PKP maka kemudian kenapa ini bisa terjadi ternyata sepulitinya itu yang justru menjadi pelaku menjadi aktornya jadi memanggil orang lain supaya dicuri kepada malam hari kepada sore akibat perbuatannya tersangka kini harus mendekam dibalik jeruji tahanan dan dikenai pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Nenwaris Bandanu Kompas TV Balikpapan Kalimantan Timur 2 pembeli ban dan velgbus curian dari tersangka Ujang membantah jika menjadi penada barang curian mereka membeli ban dan velg tersebut lantaran harga yang ditawarkan murah atau di bawah harga pasaran 2 penjual ban yang kini ditahan di kebulisan sektor Balikpapan Utara Edi dan Warsito membantah jika mereka menjadi penada barang curian pada Kamis siang keduanya berdalim membeli 4 buah ban beserta velgnya dari Ujang lantaran harganya yang murah atau di bawah harga pasaran keduanya kini menjadi tahanan kepolisian sektor Balikpapan Utara lantaran satu jaringan dengan aksi pencurian yang dilakukan Ujang di perusahaan tempatnya bekerja Edi mengaku tidak mengetahui jika Ujang bekerja sebagai petugas keamanan namun mengira sebagai petugas penjaga gudang yang menjual barang yang sudah tidak terpakai atau sudah dihapus dari aset perusahaan Edi yang sehari-hari berjualan ban dan velg di kawasan Jalan Soekarno-Hatta km 11 mengaku membeli barang curian seharga 2 juta rupiah kemudian ban tersebut dijual pada Warsito yang juga penjual ban seharga 7,7 juta rupiah mereka berdua mengaku tidak mengetahui jika ban yang mereka beli barang hasil curian pembeli yang satunya pembeli kedua pembeli pertama pembeli kedua Ujang 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 itu kenapa kalau kamu nyurikan kamu kerja di situ Ujang kenapa sudah berapa lama kerja Ujang 1 bulan meski berkila akibat perbuatannya kedua pelaku yang diduga menjadi penada ini dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara 5 pelaku spesialis pembobol rumah yang sering beraksi di wilayah Tenggarong Kalimantan Timur akhirnya berhasil diringkus jajaran polisi Polres Kutai Kartanegara dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan puluhan barang hasil curian mereka yang akan dijual di luar daerah jajaran Polres Kutai Kartanegara berhasil meringkus 5 pria pelaku spesialis pembobol rumah dan 1 orang wanita sebagai penada barang curian mereka bernama Darwish Dwe Daenglala DL Erwin Ewe Hafid HF Steven ST dan Ulfa UL 5 pelaku spesialis pembobol rumah ini merupakan pelaku yang sering meresakan warga Tenggarong Kalimantan Timur pelaku yang sering beraksi pada malam hari ini tidak hanya sering beraksi di kawasan kota Raja saja namun juga di kota Samarinda 5 pelaku sendikat pemobol rumah ini pun merupakan jaringan antar provinsi biasanya jika barang curian telah terkumpul selanjutnya mereka akan menjualnya ke Makassar Sulawesi Selatan atau ke Banjarmasin Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Fadilah Zulkarnain mengatakan kelima pelaku ini telah beraksi sebagai pemobol rumah sejak 3 tahun terakhir dan sasaran mereka adalah rumah-rumah dalam kondisi kosong yang ditinggal pergi oleh penghuninya selain itu spesialis pemobol rumah ini lebih sering beraksi pada malam hari dan jaringan mereka sudah mencapai antar provinsi para pelaku yang berasal dari Makassar ini pergantian membawa barang curian yang telah terkumpul untuk selanjutnya dijual di Makassar kemudian jika barang sudah selesai dijual semua mereka akan kembali lagi beraksi membobol rumah-rumah warga di Tenggarong ataupun di Samarinda sementara itu terungkapnya kasus ini berawal ketika unit opsional Paul Dreskukar memantau pergerakan mereka yang kemudian menyergap para pelaku di tempat persembunyian mereka saat penyergapan anggota berhasil mengamankan puluhan barang bukti terdiri dari berbagai jenis barang yakni laptop handphone perhiasan dan televisi modus mereka ini pertama mereka melakukan pengintaian mereka mutar dengan sepeda motor mengintai sasaran apabila memang sudah matang sasarannya itu baru mereka masuk ya masuknya mereka membongkar pintu maupun jendela jadi pintu dan jendela yang selama ini dibongkar itu biasanya tidak dilapisi dengan trali Kapol Dreskutai Kartanegara menambahkan untuk para warga yang merasa kehilangan barang berharga mereka bisa langsung mendatangi Pol Dreskukar untuk mengambil barang berharga mereka kini para pelaku terus diperiksa secara intensif demi membongkar pelaku sendikat membobol lainnya akibat pembuatannya mereka harus merasakan dinginnya jeruji besi Pol Dreskukar dan terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana tentang pencurian dengan hukuman di atas 5 tahun penjara Arditya Abdul Agis Kompas TV Tengarong Kalimantan Timur 105 personil Brigade Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bersiap diberangkatkan ke Poso Sulawesi Tengah untuk bergabung dengan Satuan Tugas Operasi Tinombala tahun 2016 mereka akan bertugas selama 3 bulan untuk memburu sisa kelompok Santoso Kepolisian Daerah Kalimantan Timur melepas 105 personil Satuan Brigade Mobil yang akan bergabung dalam Satuan Tugas Tinombala tahun 2016 di Poso Sulawesi Tengah pada Jumat sore di Mapolda Kalimantan Timur Setelah melalui latihan yang digelar selama 3 bulan baik latihan perang kota maupun perang hutan mereka akan bergabung bersama TNI dan Polri yang lebih dulu telah bertugas di daerah konflik pasca tewasnya Abu Wardah alias Santoso dan Basri mereka akan membantu memburu sisa anggota kelompok yang saat ini diperkirakan tercayai beraih bersembunyi dari kejaran petugas Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Brigadir Jenderal Polisi Hedrawan menegaskan personil Brigade Mobil yang dikirim telah terlatih dan siap membantu memburu sisa kelompok Santoso mereka akan bertugas langsung di wilayah konflik dengan rencana operasi Pak Kapol untuk memulihkan keamanan pasca Santoso jadi diperkuat dari Polda Kaltip untuk bergabung di Polda Suntung kita sudah siapkan personilnya perangkat 105 untuk ditangkatkan pada hari ini para personil BRIMOB ini dijadwalkan berangkat menuju Poso pada minggu pagi menggunakan transportasi udara Satuan Brigade Mobil Kepolisian Kalimantan Timur merupakan salah satu dari empat Satuan Brigade Mobil di 33 provinsi yang dipercaya untuk bertugas di Poso Januaris Wandanu Kompas TV Balipapan Kalimantan Timur Nantikan Kompas News Balipapan selanjutnya usai jeda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.